Mbak Fero Begitu biasa wanita ini dipanggil Ia adalah warga di jalan sungai Andai Bancermasin Utara Yang di saat pandemi corona mewabah Mulai membuka usaha kuliner khas ini Kerinduan para perantau Terutama dari Jogja Yang tidak bisa mudik akibat corona Menjadi inspirasinya Kalau khasnya di Jogja itu kan Perjualan buduk ini pancinya banyak Nah kita biarkan aja Seperti kita di Jogja Jadi orang yang kangen sama Jogja Kangen suasana Jogja Jadi bisa terobati Berbekal menu dari sang ibu Ia memasak sendiri gudeg ini Karena sulit didapat Sejumlah bahan masih harus dipesan Langsung dari Pulau Jawa Seperti krecek yang menambah istimewa Menu dari Jogja ini Dengan dukungan sang suami Mbak Fero pasarkan gudeg Keolahannya dengan nama gudeg kangen simbo Yang mengandalkan sosial media Sebagai cara pemasaran utama Banyak yang diantar melalui ojek daring Tapi beberapa rekan dan kerabat Ada pula yang datang untuk mengambil sendiri Saya asal Jogja Jadi selama disini memang Selalu merindukan makanan seperti ini Jogja karena memang Ini salah satu ikonnya Kebetulan Bu Fero Ini bisa Mengobati kerinduan kami Ini sebetulnya romantisme juga Apalagi cara menjualnya Dengan duduk di lesean ini Termasuk menempertahankan Radisi di Jogja Pokoknya ini cari obat Rindu makanan khas Jogja Kini setiap hari Mbak Fero dan keluarga Setidaknya menyiapkan 100 porsi gudeg untuk dijual Ia pun berencana Kedepannya akan membuka Layanan saji Atau makan di tempat Serta menyiapkan wadah khas Jogja Yakni besek Agar lebih menarik Muhammad Nafis Kompas TV Bancar Masin Mbak Fero Menjaukan Masin Menjemahan